Min Hwan yang sedang mencekik leher Ji Won, kemudian melepaskan cekikannya, karena ia didorong oleh Ji Hyuk yang datang menyelamatkan Ji Won. Tak diam begitu saja, Ji Hwan berdiri dan mengajar Ji Hyuk yang sedang mencoba menyadarkan Ji Won. Ji Hyuk pun membalas pukulan, membanting tubuh Min Hwan ke meja kerja, memukul wajahnya, dan membanting lagi tubuhnya ke lantai. Juran dan Suk Jun mendatangi rumah sakit untuk melihat keadaan Ji Won yang masih terbaring tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Ji Hyuk dan Min Hwan berada bersebelahan di balik jeruji besi. Min Hwan memberi saran ke Ji Hyuk untuk meninggalkan Ji Won karena telah membuatnya gila. Tapi Ji Hyuk membalas jika bukan Ji Won yang membuatnya gila, melainkan akibat kepribadian buruknya sendiri. Ji Hyuk kemudian berdiri, berkata ke Min Hwan kalau sebenarnya ia benci menggunakan kekuatannya, tapi itu tidak berlaku untuk Min Hwan. Seorang petugas polisi datang membuka pintu sel Ji Hyuk, memberitahunya jika ia sudah dibebaskan dan ada Suk Jun di sana. Melihat hal itu, Min Hwan protes mengapa ia tidak dikeluarkan karena ia juga merupakan karyawan dari perusahaan Ji Hyuk. Ji Hyuk dan Suk Jun pergi begitu saja tanpa menggubris Min Hwan. Saat keluar dari kantor polisi, Suk Jun memberitahu Ji Hyuk bahwa Ji Won berada di apartemen karena Ji Won sendiri yang meminta. Selain itu juga karena ada Juran yang menemani Ji Won. Ji Hyuk berada di depan apartemen Ji Won. Di saat itu, Juran juga keluar untuk membeli makanan, tapi Ji Hyuk menyuruhnya istirahat di rumah saja karena ia akan menemani Ji Won. Di dalam apartemen, Ji Won yang sendirian memukuli dirinya sendiri. Pukulan itu berhenti ketika Ji Hyuk menahan tangan Ji Won. Ji Won pun langsung memeluk Ji Hyuk dengan keadaan menangis. Kemudian Ji Hyuk tetap menemani Ji Won hingga tidur. So Min menemui Yura untuk menunjukkan rekaman yang ia punya. Rekaman itu ternyata berisi percakapan Yura yang merencanakan kecelakaan Ji Won. So Min menggunakan rekaman itu untuk mengancam dan memeras Yura. Karena setelah semua kejadian ini, So Min merasa hanya dirinya sendiri yang dirugikan. Yura berbicara kepada asistennya dengan kesal ia bertanya, bisakah membunuh So Min dan Min Hwan bersamaan. Tepat di saat itu, Min Hwan menelponnya, meminta tolong kepadanya karena ia masih di kantor polisi. Menaiki taksi setelah bebas, Min Hwan mengangkat telepon dari perusahaan. Sook Joon yang menelpon Min Hwan memberitahunya jika ia telah dipecat. Sampai di depan rumah, Min Hwan disambut oleh beberapa orang yang menagih utang. Alhasil, muka Min Hwan mendapat beberapa luka. Berusaha untuk melunasi utang, Min Hwan mengecek uang saham So Min yang ternyata So Min memiliki banyak uang. Min Hwan terkejut akan hal itu. Ia kemudian mencari di dalam lemari baju So Min dan kembali mendapatkan sejumlah uang. Ji Hyuk bertemu dengan So Min di sebuah bar. Ia sengaja mengajak So Min bertemu. Tanpa basa-basi, Ji Hyuk bertanya kepadanya apakah ia berusaha membunuh Ji Won. Tapi kemudian ia melanjutkan kata-katanya bahwa ia akan melakukan hal serupa karena Ji Won dan Min Hwan berhubungan lagi. So Min percaya jika apa yang dikatan Ji Hyuk adalah kebenaran. Ji Hyuk menyuruh So Min kembali menjadi pasangan sah Min Hwan. Dan kemudian akan menuntut perzinaan kepadanya. Ji Hyuk berdalih ke So Min jika ia ingin Ji Won kembali padanya. Ji Hyuk pun meninggalkan So Min. Ia mengingatkan untuk mengabarinya setelah memikirkan rencana itu. Setelah ada dorongan dari Ji Hyuk, So Min yang melihat Min Hwan berselingkuh dengan Yura membuatnya tambah marah. Ia yang mencoba mengekspos tentang Yura malah membuat dirinya terjebak. Membuka matanya, tubuh So Min dalam keadaan terikat dengan Min Hwan yang di sampingnya. Min Hwan berkata kepada So Min sambil menodongkan sebuah pisau. Jika ia tidak mau jatuh sendirian, maka salah satu dari mereka harus mati. Tubuh So Min bergetar ketakutan saat mendengar Min Hwan mengatakan hal itu. Kemudian ia meronta meminta dilepaskan saat Min Hwan menyuruhnya menunggu dan meninggalkannya. Min Hwan pergi keluar untuk memotong sebuah kabel yang terhubung dengan gas. Tapi saat masuk kembali, ia hanya melihat tali yang mengikat So Min. Min Hwan berdiam sebentar, menyadari jika pisau dapurnya berkurang sembari melirik. Langsung diserang oleh So Min yang keluar dari dalam Gordon. So Min menodongkan pisau kepada Min Hwan, memintanya untuk menyerahkan kunci mobil. Lalu Min Hwan mengeluarkan kunci mobil dan memberi ke So Min dengan jarak yang jauh. Saat So Min akan mengambilnya, Min Hwan langsung memukul So Min menggunakan kursi. Sontak So Min langsung lemas. Tak sampai di situ, Min Hwan juga membenturkan tubuh So Min ke meja. So Min tidak berhenti begitu saja. Ia meraih beberapa anak tangga. So Min berkata ke Min Hwan, jika ini semua tidak akan sesuai harapannya. Kesal dengan So Min, Min Hwan mendekati dan menjambaknya. Di kesempatan itu, So Min langsung menendang bagian vital Min Hwan yang membuatnya kesakitan. So Min kembali berdiri dan mencoba untuk mengambil pisau. Tapi, Min Hwan menyadari dan mencegah So Min. Karena dihalangi, So Min mengambil gelas yang berada di dekatnya, menggunakannya untuk memukul kepala Min Hwan. Setelah dipukul, Min Hwan terdiam. Saat itu, So Min langsung mendorong tubuh Min Hwan hingga ia terjatuh tepat di atas meja kaca. Sama seperti kematian Ji Won dulu. Min Hwan terjatuh, terbaring dengan kondisi kepala yang mengeluarkan darah. Sama dengan Ji Won dulu. Di kantor, Ji Won mendapat sebuah pesan yang berisikan undangan pemakaman Min Hwan. Ji Won pun datang ke pemakaman Min Hwan bersama Ji Hyuk. Ia berpikir kembali mengapa Min Hwan melakukan semua ini kepadanya. Tapi akhirnya, ia sendiri yang mati. Setelah beberapa hari, Sook Jun memberitahu Ji Hyuk kalau rumah ibu Min Hwan terjadi perampokan. Tapi, di sisi lain Ji Hyuk menyadari jika itu perbuatan So Min yang menandakan bahwa ia sekarang berada di Seoul. Di luar apartemen pada malam hari, seseorang berdiri menggunakan pakaian serba hitam. Sementara itu, di apartemen Ji Hyuk mengkhawatirkan Ji Won. Ia memberitahunya jika seseorang tidak akan pernah berhenti, kecuali sampai ia diinjak hingga hancur. Ternyata, seseorang yang berada di luar apartemen itu adalah So Min. Ia berkata jika Ji Won tidak boleh menjadi satu-satunya yang bahagia. Yura keluar dari kantor polisi setelah ia diwawancarai untuk penyeledikan. Di tempat parkir, ia melihat Sook Jun yang keluar dari mobil bersama kakek Ji Hyuk di dalamnya. Yura pun masuk ke dalam mobil untuk berbicara dengan kakek Ji Hyuk. Kakek Ji Hyuk menyuruhnya untuk meninggalkan semua hal setelah ia melewati batas. Yura menyerah dan akhirnya keluar dari mobil. Tapi, ia bertemu dengan Ji Hyuk. Ji Hyuk menyuruhnya membayar perbuatan yang telah ia lakukan. Yura pun bertanya, apakah Ji Hyuk mempunyai bukti atas perbuatan jahatnya itu? Ji Hyuk pun menoleh ke belakang sehingga Yura dapat melihat bukti apa yang dibawa Ji Hyuk. Ternyata itu adalah ayah So Min dan ibu Ji Won yang sebelumnya disuruh Yura untuk mengatur kecelakaan Ji Won. Mereka berdua pun diborgol sehingga Yura juga dipanggil kembali ke kantor polisi. Ji Won diajak Ji Hyuk untuk makan bersama. Di tempat makan, mereka berdua banyak mengobrol dengan kakek Ji Hyuk yang mulai menyetujui hubungan mereka. Di sana Hee Yeon juga ikut makan bersama, mendukung hubungan Ji Won dan Ji Hyuk. Untuk foto serba, So Min membeli pengencercat. Ji Won telah kembali ke apartemennya yang cuaca sedang hujan. Tiba-tiba suara bel pintu berbunyi. Ji Won pun membuka pintu, namun tidak ada siapapun. Saat akan menutup pintu, pintu itu ditarik oleh So Min. Ji Won yang melihat So Min terdiam kaget karena hanya diam, So Min pun menyeturung tubuh Ji Won hingga tidak sadarkan diri. Membuka matanya, tangan Ji Won dalam kondisi terikat, dan ada So Min yang sedang menumpahkan pengencercat ke bagian apartemen Ji Won. So Min mendekati Ji Won yang sudah sadar, dia juga berbicara tentang pembunuhan Min Hwan. So Min berencana mengaku kalau itu adalah sebuah kecelakaan yang kemudian akan membuat semua orang mengasihaninya. Tapi Ji Won dengan mudah melepaskan ikatan tali dan langsung menyerang So Min, Ia mengunci So Min, memberi tahunya bahwa So Min sendiri yang baru saja mengakui pembunuhan itu. Ternyata Ji Won sudah mengetahui. Kalau So Min kembali, ia berbicara kepada Ji Hyuk untuk menghadapi So Min daripada menghindarinya. Lalu Ji Hyuk pun mengajari Ji Won bela diri agar ia bisa melawan So Min. Ji Hyuk juga memantau Ji Won melalui kamera yang terpasang di apartemennya. Saat Ji Won sudah mengunci So Min, Ji Hyuk dan petugas polisi masuk ke apartemennya, memborgol So Min, membawanya ke kantor polisi atas tuduhan pembunuhan. So Min hanya bisa merontas saja saat dibawa keluar. Yura keluar dari kantor polisi, asistennya memberi tahu jika ia harus meninggalkan Korea karena seorang jaksa akan mengajukan larangan berpergian untuknya. Kesal dengan asistennya, Yura akhirnya memecat asistennya. Ia mengambil tiket penerbangan, juga kunci mobil, dan pergi sendirian tanpa asistennya. Yura mengemudi dengan kecepatan yang sangat tinggi malam itu. Ji Hyuk mengusap kaca kamar mandi. Ia teringat kembali kecelakaan yang menimpannya dulu. Ia keluar dari kamar mandi, memberi tahu Ji Won jika tanda hati di dadanya sudah hilang. Di saat yang sama, sebuah berita menyiarkan jika Yura telah mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal. Juran telah menyelesaikan perceraian dengan suaminya di pengadilan. Ia berterima kasih kepada Suk Jun yang telah membantunya menjadi pengacaranya. Ia juga meminta untuk mentraktir Suk Jun sebagai tanda terima kasih. Di hari Natal, Ji Won dan Ji Hyuk memasak bersama. Sebalik mengobrol, Ji Hyuk tiba-tiba bertanya kepada Ji Won. Apakah ia sudah memikirkan nama untuk bayinya nanti? Mendengar itu, Ji Won pun langsung terdiam. Melihat reaksi Ji Won, Ji Hyuk mendekatinya dan merayunya. Eon Ho yang menjadi koki proyek perusahaan Ji Hyuk menjadi sukses dan meningkatkan penjualan. Manager Lee memanggil Ji Won. Ia meminta maaf karena dulu telah mengubah proyek milik Ji Won. Ji Won menanggapi jika ia tidak menyangka, Manager Lee dapat berkembang dan mau mengakui kesalahannya. Ji Hyuk dan Ji Won pergi ke taman yang mereka dulu datangi. Salju yang turun menambah keromantisan mereka, Ji Won berbicara kepada Ji Hyuk apakah ia mau menikahinya. Ji Hyuk langsung meninggalkan Ji Won setelah mendengar ucapannya. Ji Won bingung dengan Ji Hyuk. Bukankah dia sudah memikirkan hal itu selama ini? Ternyata Ji Hyuk kembali lagi, memberitahunya jika Ji Won seharusnya tidak melamarnya. Memberi baket bunga, Ji Hyuk kemudian berlutut, menunjukkan cincin dan mengajak Ji Won menikah. Ji Won menganggup dan Ji Hyuk memasangkan cincinnya di jari Ji Won. Ji Won yang memakai gaun pengantin terlihat gugup. Ia menerima uluran tangan Ji Hyuk yang akhirnya membuatnya tersenyum. Mereka berdua berjalan di altar pernikahan dengan disambut oleh banyak orang.